Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kang Rizal Di channel Kang Rizal Penghasilan ini Anda pasti akan mendapatkan Bagaimana pengaturan mengenai Apa itu pelet Apa ciri-cirinya Dan lain-lain Nah Berkesempatan di video ini Saya akan membahas mengenai Ciri-ciri Anda Atau teman Anda yang terkena pelet Jadi Ciri-ciri orang yang terkena pelet Itu bisa Anda merasakan sendiri Atau Anda bisa melihatnya Secara kasut patah juga Itu apa saja Ciri-cirinya Makanya dari itu Sampai selesai Jangan skip Supaya tidak ada salah satu ciri yang terlewat Oke Kita langsung masuk ya Ciri yang pertama Ciri yang pertama adalah Anda Sering Linglup Anda tahu linglup enggak Linglup itu seperti Bukan diri Anda sendiri Suka bingung Bingung Mau makan apa Atau yang linglup Dan kedua Sering menyendiri Entah Entah kenapa Anda Lebih senang menyendiri Di rumah Menjadi Di kamar Jadi seperti itu Jadi Jadi Ciri yang pertama adalah Orang itu sendiri Senang menyendiri Menyendiri Dan sendiri yang ketiga adalah Orang itu Terkadang suka Bangun Di saat jam jam tertentu Ciri yang terkena Seperti itu Tak ada Gak ada penapa Bangun Tengah malam Dan susah tidurnya Seperti itu Dan selanjutnya Ciri yang terkena Bahkan Biasanya Orang itu Kata memikirkan Seseorang Ya Dan ingin bertemu dengannya Apakah Anda Pernah rasakan itu Di saat malam mungkin Anda ingin tidur Anda membayangkan Seseorang itu Dan ini Sekali bertemu Dengan Napsu yang membungi-bungi Seperti itu Ciri selanjutnya Ada rasa Bahwa Napsu Ada Orang yang Anda Pikirkan Contohnya Ketika Anda Memikirkan Lamenta Atau Memikirkan Gedea Anda itu Seperti Ingin ada Rasa sentuhan Kepada orang Nah itu Itu adalah Jadi orang yang Tergelam Peleng Biasanya Seperti Apakah Banyak lagi ciri Yang Masih banyak Jadi Ada ciri Yang bisa Tengah Rasat mata Ada juga ciri Yang biasanya Terlihat Ketika Baru Kita Tirakati Seperti itu Jadi Kalau Anda Ingin Mengetahuinya Bagaimana Orang ini Kok bisa terkena Tengah Tengah Anda bisa itu Cari Di channel ini Kalau cari di channel saya Kalau bisa Lentuk Bully Tapi Itu adalah ciri Yang Sangat Kasat Tengah Ada ciri selanjutnya Yaitu Susah makan Tengah mau makan Jadi Tengah ada Awal Langsung makan Itu Susah Itu juga bisa Menjadi Ciri orang Terkena Peret Bukannya Apa-apa Tapi Orang itu Susah makan Karena Apa Hanya ingin Bertemu Orang yang Ada di Pikiran Itu Dengan Rasa Rindunya Itu Diam Dan Mau makan Itu Beberapa Ciri Orang yang Terkena Peret Semoga Anda Dan keluarga Anda Tidak Mengalaminya Anda Juga bisa Mengingat Kebawasannya Ada Orang yang Mendapati Ciri-Ciri Tersebut Seperti itu Saya ingatkan Jadi Sama Bersama Hormat Islam Saya ingatkan Bukan Hormat Islam Tapi Bagi semua orang Cara itu Akan Menjadi aman Ciri Bagi kita Oke Terima kasih Itu dulu Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan berkai Untuk kita Semua Dan Jangan lupa Bila Anda Menukai Ketiri Seperti ini Maka Sedangkan Anda Dukung Channel Ini Dukacara Red Dan Subscribe Saya Kau Riza Wassalamualaikum Warahmatullahi Contと思います Terima kasih Bang Terima kasih Manyak Terima kasih.